Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada semoga dalam keadaan sehat walafiat tiada halangan suatu apapun ini kali ini perjalanan saya mau ke tempat saudara di Candi ini saya lewat maja tengah sekarang Alhamdulillah sudah bagus banget di jalanannya padahal waktu kapan belum lama itu saya lewat jalan itu masih bener-bener hancur rusak pokoknya parah deh saya pakai motor aja harus milih-milih jalan yang bener-bener bisa dilewati sekarang Alhamdulillah sudah bener-bener halus dan semoga ini awet lumayanlah buat di kampung di gunung jalan terhalus kayak gini itu bener-bener luar biasa lah untuk pemerintah setempat khususnya ini wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Alhamdulillah sekarang semenjak ya gimana ya bisa dibilang semenjak Bupati yang sekarang Banjarnegara ya mungkin belum menyeluruh tapi mungkin ya 80% di setiap daerah mungkin udah di asfal semua dan Alhamdulillah benar-benar jalanan dulu tuh lepcur bener-bener hancur dan ini kanan kiri tuh pohon salak ini pohon salak di kanan kirinya tuh pohon salak karena di Desa Majatengah Candi Beji ini kan masuk ke untuk kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara dan khususnya untuk Kabupaten Banjarnegara sendiri untuk bagian bawah emang mayoritas petani-petani salah nah ini pohon salak itu bener-bener di kanan kiri jalan samping-samping rumah tuh bener-bener bukan salah jadi kalau pengen salah ketinggalan ya TGT kalau pas lagi ada ini berdua ada yang matang aneh biasanya juga lumayan ya sepi kayak ginilah namanya lagi musim-musim seperti ini orang juga jarang pada yang keluar paling kalaupun keluar palingnya ke kebun seperti bapak pengendara motor ini di depan juga dia paling sawah campur ya itulah namanya di perkampungan mayoritas petani-petani kalau jadi sawah edipun misalnya ya ini untuk bagian atas ini jalanan masih deh masih luar yang bagus ini udah ini aspal yang dulu ya kalau yang tadi yang bawah itu kan yang baru kalau ini yang aspal yang dulu yang pertama ketika berapa kalinya di aspal ini pohon salak kanan kiri ini dah sampai tepat saudara ini dah sampai